Selamat datang di channel Inti Tutorial Baiklah di kesempatan kali ini channel Inti Tutorial akan membagikan video bagaimana cara mengatasi game MerchGBD Toilet Horror keluar sendiri Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Untuk yang pertama kita bisa menuju ke aplikasi MerchGBD Toilet Horror Kita klik lama kemudian kita tahan Kemudian disini ada info aplikasi kita pilih info aplikasi Kemudian muncul seperti ini teman-teman Disini kalian bisa pilih paksa berhenti teman-teman Nah disini kalian klik paksa berhenti ini fungsinya untuk membuat fresh kembali game MerchGBD Toilet Horror ya teman-teman Kemudian disini ada yang namanya penggunaan penyimpanan Disini kalian pilih kemudian kalian pilih yang hapus data ya teman-teman Disini tidak terjadi apapun jika kalian menghapus data itu hanya mencakup pengaturan akun database dan sebagainya Itu tidak apa teman-teman itu aman ya teman-teman kalian hapus saja Otomatis jika kalian menghapus data maka charge yang ada di dalam game ini pun juga ikut terhapus teman-teman Charge ini adalah sampah yang mengganggu kinerja dari game itu sendiri teman-teman Kemudian kita kembali disini kita kembali ya teman-teman Jika game tadi masih mengalami masalah atau keluar sendiri kalian bisa menuju ke playstore bagi kalian pengguna android atau menuju ke appstore bagi kalian pengguna ios ya teman-teman Disini kalian klik di pencarian aplikasinya teman-teman Kalian tuliskan Oke ini kita pilih Kemudian disini kita pilih ya Nah disini jika terdapat tulisan update maka kalian harus mengupdate aplikasi itu teman-teman Agar fitur-fitur terbaru dari aplikasi game ini bisa kalian dapatkan teman-teman dan tidak mengalami masalah Tetapi jika kalian sudah mengupdate tetapi masih saja mengalami masalah maka kalian bisa pilih kontak developer ini teman-teman Nah disini ada email dari aplikasi ini Kalian bisa menuliskan keluhan atau yang sedang kalian alami masalah-masalah yang terjadi Kalian bisa tuliskan kemudian kalian kirimkan ke developer dari aplikasi ini teman-teman Oke teman-teman itu tadi tips tutorial dari kami Semoga bermanfaat teman-teman dan terima kasih